Pak Tray, saat ini gue lagi mampir di bootnya Suzuki, Suzuki nih, Suzuki roda 2, jadi gue pengen tau motor apa aja sih yang dipajangin disini, dan katanya menarik itu ada Moge legendaris yang sudah di-pastis dengan tampilan terbaru dan modern, tapi apa sih? Oke Mas Bray, singkat aja videonya ya, apa aja sih yang ada di boot Suzuki, nah kita lihat ya, boot Suzuki ini, yang paling pertama bakal jadi magnet pengunjung itu ada Suzuki Katana, ini dia, Moge ini datangkan dari sana sengaja untuk Budisknya di Indonesia Mas Bray, jadi saat ini unitnya masih terbatas di Indonesia, barangnya hal-hal punya ya Katana Kalau datang ke boot Suzuki ini bisa melihat history of Katana, ya disini dibilangin semuanya Ini versi tahun 2019 yang diperkenalkan tahun 2017 lalu Ini facelift termutakhir sejak di launching pertama kali tahun 1981 Berikutnya, tentunya ada Suzuki GSX-R150 Ini yang warna matte ya Ini yang biru nih Yang di launching beberapa bulan lalu Akhir dapat copy juga, tadi terlalu rame Sekarang kita lihat varian yang lainnya GSX yang yellow Ini sudah menggunakan keyless atau smart key yang terbaru Di mana dia akan ada lampu disini Kalau misalnya yang lama kan belum ada Disini akan ada acet keliatan menyala ya Kalau kondisi nyala ini kalau saya ingin Nanti kalau menyala seperti ini Di akhir Jurnal Tanger Pertama bagaimana kita milong berikutnya ada GSX-S150 yang baru juga GSX-S150 ini punya fitur baru di backlitnya speedometernya sudah pakai backlitnya yang negatif ya jadi hitam di belakangnya selanjutnya yang muncul di karakternya justru berorang putih ya empat lagi ada bandit Suzuki bandit nah ini didesain untuk kenyamanan ya untuk boncengar dan untuk rider nya di SM bandit dipakai polen lagi untuk sputuknya untuk sputuknya juga ada matri sputuknya ada Suzuki Next 2 ini sudah dilengkapi dengan USB charging port ini yang varian fancy dynamic yang pernah autobom bawa riding dan ada juga varian lainnya yang dof dan sekarang ada Satria F-150 ini di Bucuti ini bakal menghadirkan semua motor-motor ini sampai dengan kameran bias berakhir jadi buat temen-temen yang mau dateng bisa kepoin langsung ya disini dan ceritahu sendiri ya apa aja sih keuntungannya menjadi pengunjung disini kalau misalnya berkunjung mungkin ada gimik-gimik penarik bisa ditanyakan kepada seorang-seorang yang ada disini sekian review dari saya kira-kira kira-kira kalau kamu berkunjung sempat mampir aja Mas Bray oke ada kodak terbarunya yaitu address wah yang ini warna baru ini warna baru kita deketin dulu yuk ini dia address playful terbaru yang sudah pakai setnya keren banget Mas Bray kalau liat air deket ya ternyata dia gak hanya close aja disini ada stripe-nya ini stripe-nya ya nah terus wow ini keren nih ini keren banget nih stripe-nya nih ini keren kasar ya jadi gak licin gitu aja gak gloss-nya nah ini juga cap-nya bentuknya drop ya keunggulan address playful ini selain tank IBBM-nya juga besar dia juga punya bagasi yang luas muat helm half-face ya ini bisa kita lihat spesial disini apalagi yang ada disini kita simak ke aksesoris corner oke ternyata lengkap banget jajaran produk yang dihadirkan di city Indomobile Sales di Bias ini terlalu lengkap dari produk OG-nya katana sampai produk yang terbaru itu versi terbaru address playful ya dengan warna baru itu juga ada disini jadi buat temen-temen yang berkunjung ke Gias bisa kepoin langsung unit-unitnya yang di display disini ada di 099 atau house 2 house 2 di house 2 jadi dipisah antara mobil dan motor yang ini ada khusus motor ada di house 2 sekian review dari saya untuk jalan-jalan kali ini di Suzuki dan semoga ada sempatan lagi ketemu dengan saya di waktu berikutnya jangan lupa di share seandainya yang bermanfaat ajak temen-temen di sini makalah jumpa lagi dengan saya di channel di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih